Pemirsa, hari ini korps wanita TNI Angkatan Laut genap berusia 58 tahun. Dalam usianya, kiprah korps wanita TNI Angkatan Laut berjibaku di medan perang melawan COVID-19. Pemirsa tak melulu menyandang senjata dan terjun di medan laga anggota korps wanita TNI Angkatan Laut saat ini mendapatkan tantangan berbeda di medan palangan. Tak lagi menyandang senjata, mereka kini berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 sebagai garda terdepan. Di rumah sakit daurat COVID-19 Wisma Atlet, mereka bahu-membahu dengan personil TNI dan PORI dalam misi kemanusiaan. Mulai dari mengatur penyaluran obat di bagian farmasi, merawat pasien, hingga memastikan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan Wisma Atlet. Demi menunaikan tugas negara, mereka harus rela berpisah sementara dengan keluarga tercinta dan berjibaku dengan resiko tertular virus berbahaya. Selain menjadi garda terakhir melawan COVID-19 di Wisma Atlet, salah satu anggota korps wanita TNI Angkatan Laut di sana juga membantu pasien merias wajah jelang pernikahan. Kita sudah terhubung dengan Leda Laut Aprilia Winda, anggota Kowal sekaligus apotekar RSDC Wisma Atlet. Selamat siang Mbak April. Selamat siang. Iya Mbak April, kalau boleh diceritakan sudah berapa lama bertugas di Wisma Atlet dan kapan sih terakhir bertemu dengan keluarga? Saya sudah bertugas sekitar 7 bulan di Wisma Atlet, terakhir kami ketemu keluarga pada saat sebelum melaksanakan pendidikan. Karena kami melaksanakan pendidikan di Surabaya dan kami mendapatkan perintah langsung dari Panglima TNI untuk melaksanakan Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Nah ini kan tugasnya berbeda sepertinya dengan tugas TNI pada umumnya seperti itu ya Mbak Aprilia. Ini bagaimana Mbak Aprilia kemudian beradaptasi dengan tugas baru untuk membantu misi kemanusiaan ini? Untuk tugas baru yang kita hadapi, yang pertama saya sebagai apoteker, profesi sebagai kesehatan adalah hal yang mulia. Kedua saya sebagai seorang TNI yang dimana tugas adalah sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Jadi saya berada di keduanya menjadi sebuah kebanggaan dan tanggung jawab bagi saya sebagai korps wanita angkatan laut. Mbak April bertugas sebagai apoteker, memang punya latar belakang di bidang kesehatan Mbak April? Ya, saya sebagai serjana farmasi apoteker dari Universitas Surabaya. Selanjutnya saya melaksanakan pendidikan di TNI Angkatan Laut. Oke Mbak April, bagaimana sih rasanya bertugas di Wisma Atlet sehari-hari bersentuhan dengan pasien COVID-19? Rasanya sangat bahagia dan bahagia sekali. Sangat-sangat bahagia sekali saya di sini karena yang pertama saya sebagai wanita yang notabene sebagai tentara disamakan dengan tugas pria melaksanakan sadgas visi kemanusiaan yang dimana ikon Indonesia adalah sekarang Rumah Sakit Darat Wisma Atlet Kemayoran. Meskipun kami farmasi bekerja di tiga zona, jadi sangat bahagia sekali dan tanggung jawab besar bagi saya sebagai apoteker khususnya untuk TNI Angkatan Laut. Mbak April, informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata Mbak April juga ikut membantu pasien COVID-19 yang merayakan pernikahan pada awal tahun kemarin. Ini bisa diseritakan Mbak, kenapa bisa ikut membantu make up pengantin wanita di Wisma Atlet? Jadi pada saat kemarin saya mendapatkan sebuah perintah dari Komandan Lapangan, Kobra, terkait let call Dr. Gigi Arifin bahwa akan ada pasien Wisma Atlet yang melaksanakan pernikahan. Tapi diharimin dua pasien tersebut positif COVID-19. Sebelumnya pada malam hari saya menyiapkan beberapa persiapan perlengkapan seperti dekorasi dan lain sebagainya. Besok paginya jam 7 pagi saya harus bertemu dengan pasien di mana itu saya sebagai wanita merasakan bahwa itu adalah momen yang paling berharga dalam hidup saya. Sekali seumur hidup jadi saya sebagai wanita ikut serta bagaimana rasanya biar hari yang benar-benar membahagiaan itu dimanapun kita berada kita bisa mendapatkan momen yang bahagia gitu. Dan saya dibantu oleh teman-teman korps wanita angkatan net yang lain ada Serda LC dan Serda Ratu Siva untuk membantu proses pelangsungan pernikahan di Wisma Atlet. Luar biasa sekali. Kami juga melihat nih gambar-gambarnya ternyata yang make up-in pengantinnya ini Mbak April ya pada saat itu. Nah Mbak April tentunya bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19 kan sebagai garda terdepan juga sangat berbahaya tentunya ada resiko yang harus dipahami juga. Nah Mbak April sendiri siap tidak untuk divaksin kemudian? Untuk vaksin saya siap apapun yang terjadi karena itu untuk kebaikan Indonesia dan kebaikan diri saya sendiri apapun yang dilakukan oleh pemerintah apapun yang dilakukan di Indonesia itu adalah tujuan terbaik untuk kita semua. Baik terima kasih Mbak Aprilia telah bergabung bersama kami di INews yang sekali lagi kami ucapkan selamat hari korps wanita TNI Angkatan Laut. Terima kasih telah menonton!